Kesehatan mata anak-anak sekolah menjadi perhatian Bank Mestika di Medan. Bekerjasama dengan sekolah Putra Bangsa Berbudi di Kabupaten Deli, Serdang, lebih kurang 650 anak sekolah mendapatkan bantuan kacamata secara gratis. Berikut liputan selengkapnya. Semenjak banyak sekolah yang menghentikan aktivitas belajar tata muka di tengah pandemi COVID-19, pengajaran berbasis online pun menjadi aktivitas normal yang harus dijalankan oleh para siswa. Pembelajaran secara daring ini tetap memiliki nilai plus dan minus. Satu di antara dampak yang harus dihadapi para siswa adalah kemungkinan menurunnya kesehatan mata. Kondisi ini membuat Bank Mestika di Medan berkolaborasi dengan Sekolah Putra Bangsa Berbudi di Kabupaten Deli, Serdang, mengadakan pemeriksaan mata, serta pembuatan kacamata gratis bagi para siswa. Jadi kita tidak hanya menjalankan kegiatan bisnis, tapi juga wajib memperhatikan sekeliling kita. Baik itu lingkungan, sosial masyarakat, pendidikan, juga kesehatan. Jadi untuk kegiatan ini kita merangkum pendidikan dengan kesehatan. Anak-anaknya bisa belajar baik, kesehatan matanya juga terjaga. Ada sekitar 800 anak yang mendapat pemeriksaan mata dan 650 anak yang mendapat kacamata gratis. Pihak sekolah menerapkan protokol kesehatan seperti mengatur jarak kursi antrian dan membagi gelombang pemeriksaan menjadi 4 hari untuk mencegah terjadinya kerumunan. Vanessa adalah salah satu siswi Sekolah Putra Bangsa Berbudi yang mengikuti pemeriksaan mata dan program kacamata gratis ini. Setahun belakangan, ia merasa tidak nyaman menggunakan kacamata. Setelah diperiksa, ternyata hasilnya kurang baik, yaitu minus 4 untuk kedua matanya. Kedepannya, setelah mendapat bantuan kacamata gratis, Vanessa akan menjaga matanya lebih baik dengan mengenakan kacamata saat belajar dan berkegiatan. Saya merasa sangat senang dan berterima kasih kepada pihak yang telah menyediakan program seperti ini dan juga telah menyediakan kacamata gratis untuk kami. Cairudin Kuslan, ketua Yayasan Pendidikan Putra Bangsa Berbudi, menyebut baik kerjasama yang terjalin antara bank mestika dengan sekolahnya. Ia berharap bantuan kacamata gratis ini dapat membantu murid sekolahnya dalam kegiatan belajar-mengajar maupun kegiatan sehari-hari. Sekolah ini memang sebuah sekolah sosial. Sekolah sosial, buruk ini sosial. Nah, tentu sangat senang jika ada dari bank mestika, ada CSR yang bisa ikut sama-sama memberikan dukungan kepada masyarakat yang kurang mampu. Jadi, mudah-mudahan jalan judul ini bisa berlanjut sampai ke depannya. Tidak hanya melakukan pemeriksaan mata dan pemberian kacamata gratis kepada anak sekolah, bank mestika juga melakukan kegiatan CSR lainnya. Seperti renovasi infrastruktur sekolah Yayasan Kodija di Tanjung Morawa, bantuan kepada sejumlah panti asuhan yang ada di Kota Medan, bantuan dana APD kepada RSU Bina Kasih, bantuan sembako untuk warga terdampak COVID-19 yang bekerja sama dengan Yayasan Buda Seci, hingga bantuan perawatan dan pengobatan korban kebakaran, bekerja sama dengan Rotary Club. Harapan kita semoga masyarakat dapat bahagia, dapat bahagia karena sedikit, mungkin tidak banyak yang dapat diberikan perusahaan, tapi dapat membantu meringankan, sehingga dapat menjalankan kehidupannya dengan lebih baik. Memberi semampu dan seikhlas kita adalah bentuk cinta kasih kepada sesama. Terlebih di masa-masa sulit seperti pandemi seperti ini, sumbangsi sekecil apapun sangat berarti bagi pihak yang membutuhkan. Semoga aliran cinta kasih yang jernih ini terus mengalir jauh ke depannya.